Kembali bersama Fakta 62, Good People, pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan fonis kepada mantan pejabat Dirjen Pajak, Rafael Aluntri Sambodo, 14 tahun penjara. Tidak hanya itu, Rafael juga dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti 10 miliar rupiah. Tertakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun, membayar uang pengganti sebesar 10 miliar rupiah. Banding itu adalah menjadi hak daripada klien kami dalam waktu 7 hari, dia berpikir-pikir. Terhadap ternakwa, Rafael Aluntri Sambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun, serta denda sebesar 500 juta rupiah, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Sidang dinyatakan ditutup. Mantan pejabat pajak, Rafael Aluntri Sambodo, dalam perkara kasus korupsi, jalani sidang fonis di pengadilan tipikor Jakarta, Senin siang. Majelis hakim memfonis Rafael 14 tahun penjara, dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Selain pidana pokok, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti. Rafael diwajibkan membayar sebesar 10 miliar lebih. Usai fonis, Rafael Aluntri langsung keluar dengan menutupi wajahnya tanpa berkata-kata. Pak Halun, dia bekerja sebagai penjara selama lebih dari 30 tahun, Pak. Ada tanggapannya, Pak? Buas hukum Rafael mengaku keberatan dengan fonis hakim. Terlihat sangat berat bagi klien kami, Pak Halun. Tapi juga ada beberapa pertimbangan yang dari argumentasi kami tidak dipertimbangkan, itu berkaitan dengan daluarsa terutama. Jadi daluarsa, saya tidak melihat ada pertimbangan sama sekali. Di bagian awal terkait dengan fakta bahwa ini adanya Teksamnesti, Sunset Policy, dan PPS yang sudah dilakukan oleh Pak Halun juga itu tidak menjadi bahan pertimbangan. Atas fonis tersebut, KPK mengapresiasi Majelis Hakim Tipikor Jakarta. Mengingat penanganan perkara ini merupakan terobosan dengan cara melihat laporan hasil kekayaan penyelenggaran negara yang dijadikan modal untuk mencerat pelaku korupsi. Tentu kami mengapresiasi Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan dan memutus bersalah terhadap terdakwa Rafael Aluntri Sambudo dalam perkara dimaksud sehingga di fonis pidana penjara selama 14 tahun sebagaimana tuntutan dari tim Jaksa KPK. Atas fonis hakim, Rafael Aluntri masih pikir-pikir apakah akan banding atau tidak. Fonis ini sama dengan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum. Isan Sori, Rifki Rizkyan Sori melaporkan untuk NET.